Pemirsa untuk melestarikan budaya memakai sarung, ribuan warga dan santri di Kabupaten Bandung berjalan sarungan menuju alun-alun Majalai Kabupaten Bandung. Selain melestarikan, penggunaan sarung yang mulai jarang digunakan, jalan sarungan tersebut merupakan salah satu kegiatan dalam memperingati maulid Nabi Muhammad SAW. Kawasan Majalai Kabupaten Bandung merupakan salah satu sentra penelajin kain sarung terbesar di Indonesia. Sebagian warga di kejamatan ini berprofesi sebagai perajin sarung. Untuk meningkatkan minat masyarakat mengenakan sarung, masyarakat dan beberapa pesantren di Kabupaten Bandung menggelar jalan sarung, yakni berjalan menggunakan sarung. Menurut Kiai Haji Asep Jama, digelarnya kegiatan ini untuk memperingati maulid Nabi dan mensyukuri hari santri nasional. Dirinya berharap, minat masyarakat untuk mengenakan sarung semakin tinggi. Selain untuk ibadah, sarung juga bisa digunakan dalam acara sehari-hari. 6 ribuan mungkin besar. Berapa? Dari berapa pesantren Pak? Berapa ribuan lebih? 6 ribuan lebih santri. Dari berapa pesantren Pak? Dari pesantren-pesantren Kabupaten Bandung. Itu tidak semua. Ini paling yang keselatannya, yang dekat kesempatan. Kalau semua mungkin berparah. Ini tujuannya dalam rakam mulut Nabi juga ya Pak? Ya, utamanya bersyukuri hari santri yang nasional. Hari santri karena Indonesia itu dibebaskan oleh santri. Dirinya berharap kegiatan ini menjadi agenda tahunan. Selain lebih memperkenalkan sarung kepada masyarakat, juga bisa meningkatkan perekonomian pengusaha sarung di wilayah Majalaya. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.